selamat menikmati baik, kalau melalui surat namanya kinayah cerai yang diluncurkan yang diberikan oleh seorang suami kepada istri melalui surat namanya kinayah, artinya apa? perlu niat, ditanya niatnya kalau niatnya adalah mencerai jatuhlah cerai tapi kalau niatnya tidak mencerai maka tidak jatuh cerai maka niatnya namanya jenis kinayah jadi tulisan adalah kinayah kecuali kinayah jadi tolak itu, mohon maaf tolak itu ada dua, sore sama kinayah sore itu terang-terangan, engkau aku cerai jatuh biarpun guyonan lagi merayu istrinya pake omongan kamu, aku cerai jatuh jatuh cerai tapi yang namanya kinayah itu adalah tidak terang-terangan misalnya ngomong pulanglah ke rumah ibumu, maksudnya apa? ya pulang aja, oh gak jatuh cerai maksudnya apa? pisah aku cerai oh jatuh termasuk tulisan ini adalah kinayah kinayah artinya apa? perlu niat karena tulisan karena waktu menulis tidak mengucapkannya dan cerai baru sah kalau diucapkannya dengan kalimat sore kalau tidak diucapkan dengan kalimat jelas maka perlu niat biarpun tulisannya akan baca kalimat jelas kecuali tulisannya bunyinya begini kalau kamu membaca SMS ini kamu aku cerai tak tuanya membaca betul tercerailah sang istri tapi istrinya cerdas suruh baca yang lainnya apa isinya? kalau kamu membaca SMS ini oh gak, gak, gak baca ini karena istrinya Alifikeh ngerti? jadi seperti itu jadi kalau kalimat mencerai aku mencerai engkau tapi lewat surat itu baru harus ditanya namanya kinayah melalui orang kalau terang-terangan kita melalui orang jatuh misalnya ngomong aku telah mencerai ada orang ngomong pada seorang dengan kalimat yang jelas disampaikan ke orang lain juga termasuk jatuh karena kalimat itu sudah diucapkannya dan kalimat cerai tidak harus diarahkan kepada sang istri biarpun gak ada istrinya istrinya di ujung dunia saja dia ngomong terang-terangan seorang suami mengatakan aku telah mencerai istriku aku cerai dia jatuhlah cerai hati-hati urusan cerai na'udzubillah laki-laki hebat itu kalau menyelesaikan permasalahan tidak harus dengan cerai-cerai dikit-dikit cerai-cerai itu kebiasaan perempuan itu minta cerai itu kalau laki-laki dengan akalnya dengan berpikir kalau perempuan itu dikit-dikit cerai saja cuman itu artinya kan bukan cerai kalimatnya cerai saya faham betul bahasa perempuan perempuan itu para bapak kalau tiba-tiba ngomong cerai itu artinya bukan cerai maksudnya bang yuk membuat perubahan jangan gini terus deh gitu cuman kalimatnya begitu pendek cerai saja tapi dibenerin bener ya jangan-jangan nah itu itu perempuan insyaAllah semoga Allah menjaga kita semuanya keluarga kita dijaga oleh Allah baik selamat menikmati 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 selamat menikmati